Untuk menghindari pencurian sepeda motor, siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur menemukan sistem pengaman motor dengan IKTP. Mesin motor menyala jika menunjukkan KTP yang sesuai, dan jika tidak sesuai atau tanpa KTP, mesin motor tidak menyala. Temuan ini berhasil meraih juara pertama, Olimpiade Penelitian Siswa Nasional Kementerian Pendidikan Nasional. Beragam cara mengamankan motor dari pencurian. Siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur memiliki cara unik, bukan dengan kunci stang atau gembok, namun dengan IKTP. Jika tanpa IKTP atau IKTP tidak sesuai, mesin motor tidak bisa menyala meskipun sudah ada kuncinya. Cara kerjanya sangat sederhana. Alat dilengkapi dengan RFID atau semacam scanner untuk memutus atau menyambung arus listrik dari kolok motor. Sistem pemrograman, memasukkan nomor IKTP dan nomor SIM. Jika nomor IKTP dikenali atau sesuai, maka arus listrik menyambung dan motor bisa dipakai. Namun, jika scan tidak bisa membawa atau mengenali IKTP dan SIM, maka motor tidak bisa menyala meskipun kunci sudah tertancap. Setelah berulang kali gagal, selama 6 bulan percobaan akhirnya alat ini bisa digunakan. Bahkan peruang ini diikutkan dalam Olimpiade Penelitian Siswa Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional dan menjadi juara satu. Kami pun mulai untuk mencari ide agar bisa meminimalisir pengendara di bawah umur. Akhirnya kami pun menemukan ide yang berjudul alat pengaman sepeda motor berbasis surat izin mengemudi atau SIM berdasarkan pengendara. Dengan adanya alat ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan, lalu lintas khususnya untuk anak-anak usia di bawah umur yang belum memiliki SIM maupun belum memiliki KTP. Rencananya peruan ini akan dikembangkan dan bisa diproduksi secara massal. Dari Penorok Gojawa Timur, Ahmad Subbeki, Ainyus, ngelaporkan.